Intro Tahun 1939 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua Jerman dan Uni Soviet menandatangani fakta non-agresi yang memungkinkan dua negara besar tersebut berpartisipasi menyerang Poladia dan negara lain termasuk Estonia Pada tanggal 24 September 1939 dengan jatuhnya Poladia ke tangan Nazi Jerman dan Uni Soviet Pers dan Radio Moskow mulai menyerang Estonia dengan adak keras sebagai musuh terhadap Uni Soviet Kapal perang angkatan laut Soviet muncul di pelabuhan Estonia dan pembom Soviet memulai patroli mengancam detalin dan pedesaan di dekatnya Moskow menuntut Estonia agar mengizinkan Uni Soviet untuk mendirikan pangkalan militer dan menempatkan 25.000 tentara di tanah Estonia selama Perang Eropa Pemerintah Estonia menerima ultimatum tersebut dan menandatangani perjanjian terkait pada 20 September 1939 Pada tanggal 18 sampai 19 Oktober 1939 lebih dari 25.000 tentara merah melintasi perbatasan Estonia Mayor Estonia August Johannes Kogma membuka pintu perbatasan Arva dan militer Estonia menyambut kedatangan tentara merah dengan ramah bahkan memberikan hormat segala mereka tidak menyadari jika mereka sedang diinvasi secara halus oleh Soviet Beberapa bulan kemudian Soviet menentu tambahan perjanjian guna menambah pangkalan militer Soviet di Estonia termasuk meminta 30 milik Estonia Pada akhirnya Yaselav Molotov menuduh negara-negara Baltik melakukan konflirasi melawan Juni Soviet dan memberikan ultimatum kepada Estonia untuk membentuhan pemerintahan yang disetujui oleh Soviet Pada 12 Juni 1940 Armada Baltik Soviet diperintahkan untuk menerapkan belokan militer secara total terhadap Estonia Tanggal 16 Juni 1940 Soviet mengerahkan 160.000 tentara didukung 600 tank untuk mengembur Estonia Pemerintah Estonia memutuskan Mengingat kekuatan Soviet yang begitu besar baik di perbatasan maupun di dalam negeri maka hendaknya para tentara Estonia agar tidak melakukan perlawanan guna menghindari perang terbuka dan pertumbahan darah Sebagian besar pasukan pertahanan Estonia dan Liga Pertahanan Estonia menyerah sesuai dengan perintah pemerintah Estonia dan kemudian dilucuti oleh tentara merah Hanya batalion sinyal Indemena Estonia di Tallinn yang menunjukkan perlawanan gigi Batalion ini kemudian menyerah dan dilucuti oleh tentara merah dan milisi pro-komunis Status ketegaran Estonia secara de facto tidak ada lagi ketika tentara merah keluar dari pangalan militer mereka di Estonia dan melumpuhkan angkatan bersenjata Estonia pada tanggal 17 Juni 1940 Keesokan harinya sekitar 90 ribu pasukan tambahan memasuki Estonia Orang-orang yang menentang komunisme melarikan diri ke hutan-hutan dan membentuk milisi pemberontak dengan nama Saudara Hutan Presiden Estonia Konstantin IV dideportasi oleh Soviet dan meninggal dalam pengasingan Perdana Menteri Estonia Yuri Uluo juga tidak menunduk terhadap Soviet dan memilih bergabung dengan gerakan bawah tanah Pemerintahan baru Estonia kemudian memproklamasikan Estonia sebagai Republik Sosialis pada tanggal 21 Juli 1940 Mereka yang paspornya tidak cap untuk pemungutan suara karena tidak memenuhi tugas politik untuk memilih Estonia menjadi bagian Uni Soviet diizinkan untuk ditebak mati oleh pengadilan Soviet Orang-orang Estonia pro-komunis menuntut agar Estonia dimasukkan menjadi bagian USSR Estonia kemudian mengirim delegasi ke Moskow Rusia Sebagian besar rakyat Estonia yang anti-komunis mengecap mereka sebagai delegasi pengemis Estonia secara resmi dianeksasi ke dalam Uni Soviet pada tanggal 6 Agustus dan berganti nama menjadi Republik Sosialis Soviet Estonia atau SSR Estonia yang dibimbing oleh Johannes Varets sebagai Perdana Menteri Baru Setelah menguasai Estonia otoritas Soviet segera memperlakukan resim teror Selama tahun pertama pendudukan Soviet 1940-1941 lebih dari 8.000 orang termasuk sebagian besar politisi dan perwira militer ditangkap Sekitar 2.200 orang yang ditangkap di eksekusi di Estonia Sementara sebagian besar lainnya dipindahkan ke kem penjara gulag di Rusia dimana sangat sedikit yang kemudian dapat kembali hidup-hidup Sekitar 500 orang Yahudi juga dideportasi ke Siberia Selain itu banyak bangunan penting dihancurkan oleh tentara Soviet Salah satunya adalah pemakaman kalam maja di Tallinn yang didirikan sejak abad ke-16 Tanggal 22 Juni 1941 Operasi Babarosa diluncurkan Jerman secara mendadak menyerang Soviet dan membuat Soviet mundur dari wilayah pendudukan termasuk Estonia Dengan dalih menambah pasukan Soviet memaksa sekitar 33.000 orang Estonia untuk menjadi tentara merah dan membawa mereka ke wilayah Rusia Namun faktanya mereka hanya dijadikan pekerja paksa dalam batalion pekerja Hampir 40% tewas karena kelaparan cuaca dingin dan terlalu banyak pekerja Tanggal 7 Juli 1941 Pasukan Jerman menyeberangi perbatasan Estonia Tentara merah bukan saja harus menghadapi serjadu Jerman yang datang Mereka juga menghadapi pasukan Estonia yang membelot Ditambah milisi anti-komunis yang keluar dari hutan Saat pasukan Jerman mendekati Tartu pada 10 Juli dan bersiap untuk pertempuran lain dengan Soviet Mereka menyadari bahwa partisan Estonia telah melakukan perlawanan terhadap pasukan Soviet Mehmet menghentikan gerakannya dan mundur meninggalkan orang Estonia yang telah melakukan pertempuran Pertempuran Tartu berlangsung selama 2 minggu dan menghancurkan sebagian besar kota Dengan perlawanan yang gigih Estonia berhasil mengusir Soviet dari Tartu Pada akhir Juli Jerman melanjutkan perjalanan mereka di Estonia dan bekerjasama dengan Estonian Flores Brutto Pasukan ini kemudian berhasil merebut Narva pada tanggal 17 Agustus dan ibu kota Estonia Tallinn pada 28 Agustus Pada hari itu bendera Soviet diganti dengan bendera Estonia oleh Fred Iso Jerman dan sukarelawan Estonia terus menempur Soviet dan berhasil menguasai bulu-bulu pada tanggal 21 Oktober Pertempuran Estonia mengakibatkan hilangnya banyak nyawa 3.000 tentara Jerman dan ratusan sukarelawan Estonia tewas Tidak diketahui jumlah kerugian di pasukan Soviet Namun 50.000 tentaranya berhasil dilumbuhkan dan menjadi tawanan perang di Estonia Meskipun pada awalnya kedatangan Jerman dianggap sebagai pembebas oleh orang-orang Estonia Namun mereka akhirnya menyadari bahwa Jerman hanyalah kekuatan dari pendudukan lainnya Setelah Soviet diusir dari Estonia pasukan Jerman meluncuti semua kelompok partisan Bendera Estonia segera diganti dengan bendera nasi Jerman dan 2.000 tentara Estonia yang ambil bagian dalam paradet di Tartu pada 29 Juli dibubarkan Jerman menjadikan Estonia sebagai Ostland atau provinsi dalam negara Jerman Tanggal 1 Desember 1941 Jerman menunjuk Jalmar May untuk mendirikan pemerintahan Estonia yang baru Untuk menambah jumlah pasukan Jerman memobilisasi warga Estonia untuk masuk wajib militer Mengingat kekejaman di bawah kependudukan Soviet Banyak pemuda Estonia secara sukarela bergabung dengan angkatan darat Jerman Orang Estonia ditempatkan di korps senapan Estonia ke-8 Orang Estonia yang menolak wajib militer melarikan diri ke Finlandia dan membentuk pasukan diri dengan nama resimen Infantry 200 Finlandia Cukup unik karena nantinya orang-orang tersebut juga mendapat bantuan perencataan dari Jerman Pada 1 Oktober 1942 Jerman membentuk SS Legion Estonia yang kemudian diubah menjadi Brigadar Lawan SS Estonia ketiga dan terakhir diubah menjadi SS Grenadier ke-20 Angkota SS ini adalah orang Estonia yang semuanya adalah orang-orang pilihan dengan kekuatan sekitar 15.000 tentara Januari 1944 Soviet mulai menyerang Estonia Pertempuran besar pecah di Narva, Tallinn, dan Tartu Tanggal 26 Juli 1944 Soviet berhasil merebut Narva Pada pertempuran karir Senemper tanggal 29 Juli pasukan Estonia dan Jerman berhasil menahan Kerala Jusovia Akibat kekalahan di sana sini pada 18 September pasukan Jerman mulai mundur dari Estonia Saat mentara Jerman mundur Perdana Menteri Yuri Uluot selaku pengembangan tugas presiden menunjuk pemerintahan baru yang dipimpin oleh Ototip Pada 20 September pemerintah nasional Estonia diproklamasikan dan mengibarkan bendera nasional Estonia di Menara Kastil Bikerman Perdana Menteri Yuri Uluot juga mengajar rakyat Estonia agar mengangkat jatah untuk melawan Soviet dan mengusir Jerman Pasukan Estonia merebut gedung-gedung pemerintah di Tumpia dan memerintahkan pasukan Jerman untuk segera pergi Tentara Merah terus meraksa ke Estonia Tanggal 22 September 1994 Tallinn jatuh Tentara Merah mengambil alih pusat administrasi Tallinn merupakan bendera nasional Estonia dan menggantinya dengan bendera merah sebagai simbol pendudukan Soviet Tanggal 19 September 1944 Estonia secara keseluruhan Brazil direbut oleh pasukan Soviet dan menjadi bagian Uni Soviet hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 1991 Ototif ditangkap oleh otoritas Soviet dan dicatuhi wukuman 10 tahun penjara di Kulak Siberia Sisa pemerintahan Estonia melarikan diri ke Sweden di mana mereka beroperasi dalam pengasingan dari tahun 1944 hingga 1992 Yuri Uluot meninggal karena kanger lambung tak lama setelah ia tiba di Sweden pada tahun 1945 selama pendudukan Uni Soviet tahun 1944 banyak warga Estonia di deportasi ke wilayah-wilayah terpencil Rusia termasuk ke Kulak Siberia gerakan perlawanan seperti saudara hutan juga dihancurkan Soviet memupus habis mimpi warga Estonia untuk merdeka dan menjalankan negara sendiri sesuai dengan keinginan diri pemberdekaan yang merekarai sejak tahun 1918 lenyap bagai dompet yang tercopet bertahun-tahun lamanya Estonia diduduki oleh Soviet dan wajib mematuhi segala peraturan resim Uni Soviet yang cenderung mengekang kebebasan reversi sejak Mikhail Gorbachev naik menjadi pemimpin Uni Soviet pada tahun 1985 kebijakan kelas Nord dan perestroika dijalankan yang menyebabkan negara-negara di bawah Soviet memiliki kebebasan dalam semua bidang hingga akhirnya beberapa negara di bawah Uni Soviet memilih untuk merdeka tahun 1988 warga Estonia mulai turun ke jalan menyuarakan kemerdekaan mereka demonstrasi ini melibatkan hampir setengah juta manusia tanggal 23 Agustus 1989 2 juta penduduk asli Estonia, Latvia, dan Lituania turun ke jalan bergandeng tangan menuntut kebebasan dan kemerdekaan yang membentuk rantai manusia sepanjang 600 km yang kemudian disebut sebagai jalan Baltik setelah 44 tahun bendera Estonia digibarkan kembali di menara kastil Pik Hermann pada tahun 1989 tanggal 20 Agustus 1991 SSR Estonia mengakui kemerdekaan Estonia dari Uni Soviet Amerika Serikat terus mengakui kemerdekaan Estonia, Latvia, dan Lituania tahun 1992 Estonia mengadakan referendum dan pemilihan umum Lennart Meri terpilih sebagai presiden sah sejak tergulingnya presiden Konstantin Park pada tahun 1940 tahun 1994 seluruh tentara Rusia ditarik dari Estonia dan mengakhiri pendudukan Soviet di Estonia sejak tahun 1940 Amerika Serikat dan Belum Barat tidak pernah mengakui pendudukan Soviet di Estonia negara-negara tersebut hanya mengakui diploma dan konsul Estonia yang berada di pengasingan tanggal 23 Agustus diperingati oleh negara-negara Baltik sebagai hari pintar hitam hari kemerdekaan Estonia tidak pernah berubah dan tetap ada 24 Februari 1918 jauh sebelum pecahnya perang dunia ke-2 juga jauh sebelum Hitler dan Stalin cakar-cakara Terima kasih telah menonton!